Halo semuanya, selamat datang lagi dengan Mr. JP Ada sebuah proyek gila yang ditinggalkan di Rusia Tak jauh dari perbatasan Norwegia Lubang yang oleh penduduk setepat dijuluki sebagai sumur neraka ini Memiliki diameter hanya 23 cm Dan ditetapkan sebagai lubang buatan manusia terdalam di dunia Lalu, berapa kedalaman lubang terdalam di dunia tersebut? Simak videonya lebih lanjut ya Intro dulu Dilansir dari Scientific American Kola Superdip Borhol sebagai lubang terdalam yang pernah digali Memiliki kedalaman 12.262 meter di bawah permukaan bumi Kedalaman Kola Superdip ini disebut membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk mencapai dasarnya Menurut penelitian, penggalian lubang ini dimaksudkan untuk mencapai kedalaman 14,5 km Namun, para ilmuwan dan insinyur harus menyerah ketika mereka mencapai suhu tinggi yang tak terduga Pada kedalaman 12.262 meter, terdapat batuan berusia 2,7 miliar tahun yang memiliki suhu sekitar 180 derajat celcius Ini hampir dua kali lebih panas dari yang diperkirakan Suhu yang sangat tinggi tersebut merusak mata bor dan pipa Batuan itu pun menjadi lunak sehingga para ilmuwan menggambarkan di kedalaman tersebut seperti plastik Pengoboran akhirnya dihentikan pada tahun 1952 Dan lokasi proyek ditinggalkan sekitar 10 tahun kemudian Hingga saat ini, Kola Superdip Borhol masih menjadi lubang terdalam di bumi yang pernah dibuat oleh manusia Lalu, apa yang ada di dalam lubang terdalam di dunia ini? Dilansir dari Legstock Science Pengoboran Kola Superdip Borhol menghasilkan sejumlah penemuan menarik Misalnya, ilmuwan dan insinyur menemukan ada banyak air di bawah tanah Para ilmuwan percaya bahwa air ini sebenarnya terperangkap di bebatuan yang membantuk mantel bumi dan bagian kerak bumi Selain itu ya, para ilmuwan juga menemukan fosil plankton mikroskopis di sekitar 6.700 meter di bawah permukaan bumi Hasilnya, 24 spesies mikroplankton purba yang berbeda dikatalogkan selama proyek pengeboran ini Lalu, kenapa para manusia menggali lubang yang sangat dalam? Yang terpenting, alasannya bukan kegabutan ya Salah satu alasannya adalah mengambil sumber daya seperti bahan bakar fosil dan logam Salah satu contohnya adalah tambang berlian kemerli di Afrika Selatan Yang memiliki kedalaman 215 meter Dan merupakan salah satu lubang terbesar di dunia yang digali oleh manusia Selain itu ya, penggalian juga dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan Misal, eksperimen mencari neutrino Partikal subatom hampir tak bermasa yang dihasilkan dalam peristiwa astronomi eksplosif Sementara pengeboran kola super deep borehole hingga menjadi lubang terdalam di dunia Sebagian besar murni didorong oleh kepentingan ilmu pengetahuan Ilmuwan Soviet ingin mempelajari lebih lanjut tentang lapisan terluar bumi Yang disebut kerak Untuk memahami bagaimana mereka terbentuk dan berevolusi Selain dari peparan tersebut, ternyata ada fakta menarik loh Menurut Atlas Obscura Kola super deep borehole merupakan bagian dari perlombaan Antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di masa Perang Dingin Bukan hanya berlomba untuk pergi ke luar angkasa ya Kedua negara tersebut juga berlomba untuk menggali lubang terdalam Sementara Amerika Serikat menggali lubang terdalamnya di pesisir pasifik di Meksiko Uni Soviet melakukannya di Telukola Mengingat teknologi penggalian pada masa itu belum secanggih sekarang Bisa menggali lubang terdalam di dunia adalah sebuah prestasi yang mengagumkan tentunya Lebih dalam dari Palung Mariana Apakah kamu pernah mendengar Palung Mariana? Ya, Palung Mariana merupakan palung terdalam di dunia dengan kedalaman mencapai 10.000 meter Tentunya, lubang ini berhasil mengalahkan palung terdalam yang pernah ditemukan manusia sejauh ini Permukaan tanah kedalaman 3 km di bumi sama dengan tanah di bulan Sample tanah di bulan ditemukan pada tahun 1970-an Ternyata, setelah diteliti lebih lanjut Tanah pada kedalaman 3 km memiliki karakteristik yang sama dengan tanah di bulan Berkat penggalian lubang ini, para ilmuwan menyimpulkan bahwa bulan sebenarnya tercipta dari lontaran tanah yang berasal dari bumi Fakta terakhir, teriakan misterius Kabarnya, terdapat beberapa orang yang mendengar suara teriakan yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan Saat mesin bor mencapai kilometer 13, peralatan perekam suara menangkap suara aneh pada lubang tersebut Saat pekerja mencoba untuk memasukkan mikrofon anti panas ke dalamnya Para pekerja dibuat kaget dengan suara yang terdengar seperti jaditan manusia yang sedang disiksa Nah, itu dia fakta mengenai cola super deep borehole Sebagai lubang galian terdalam di dunia Mungkin cukup sekian pada video kali ini Good bye everyone, see you next video, Salam Mister TV